Persib Bandung sukses meraih 1 poin saat bertandang ke kandang Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-11. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Meskipun tertinggal 1 gol di babak pertama, Persib Bandung memberikan respons yang sangat baik di babak kedua dengan mengganti frets butuhan dan memasukkan Beckham Putra. Keberadaan Beckham ternyata memberikan dampak positif terhadap kreativitas serangan Persib Bandung. Ancaman dari serangan set-piece Persija, terutama dari eksekusi Maciej Gajos, membuat pertahanan Persib harus berjibaku. Pada menit 56, tendangan bebas Gajos kembali menguji kemampuan fitrul Dwi Rustapa yang harus berjuang keras untuk mengamankan gawang Persib. Melihat bahwa serangan Persib semakin kuat, pelatih Thomas Doll segera mengubah taktik dengan memasukkan dua gelandang bertahan, yakni Hanif Sejah Bandi dan Reski Fandi. Hasilnya, lini tengah Persija menjadi lebih kuat dan membuat Persib terpaksa mengalihkan serangan mereka ke sisi sayap. Peluang terbaik Persib di babak kedua datang di menit 67 ketika Levi Madinda mampu memberikan umpan sepak pojok kepada Daisuke Sato. Sayangnya, Sato yang berdiri bebas tanpa pengawalan belum berhasil mencetak gol ke gawang Persija yang dikawal oleh Andri Tanya Ardiyasa. Pada menit 75, pertandingan sempat terhenti karena pelanggaran yang dilakukan oleh Hanif Sejah Bandi terhadap Nick Kuipers. Akibat pelanggaran tersebut, Hanif mendapatkan kartu merah dan Persija terpaksa bermain dengan hanya 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain membuat Persija lebih fokus untuk bertahan, sementara Persib memperkuat lini serangan dengan mengganti Victor Iqbunevo dengan David Dasilva. Perubahan ini segera berbuah hasil pada menit 85 ketika umpan dari Mark Klopp berhasil mencapai David Dasilva di mulut gawang Persija. David dengan cepat menyontek bola ke dalam gawang Persija Jakarta, sehingga skor menjadi imbang 1-1. Skor tersebut tetap bertahan hingga wasit meniu peluit tanda berakhirnya pertandingan.